Intro Saudara Polda, Papua Barat agendakan pemanggilan terhadap pemilik akun Facebook VY guna mengklarifikasi postingan hoaksnya terhadap terkait meninggalnya Gubernur Provinsi Papua Barat Domingos Mendacan usai jalani vaksinasi COVID-19. Kepada awak media dalam kunjungan kerjanya di Kota Sorong pekan kemarin Kapolda, Papua Barat, Irjen Poltornagogo Sihomping nyatakan pihaknya kini sedang melakukan penyelidikan terhadap informasi hoaks terkait meninggalnya Gubernur Provinsi Papua Barat Domingos Mendacan usai menjalani vaksinasi COVID-19. Pemanggilan resmi terhadap VY pemilik akun Facebook dimaksud pun kini diagendakan Polda, Papua Barat. Kita masih dalami ya, masih dalami dan Pak Gubernur juga memang pada dasarnya beliau juga sangat menyayangkan terjadinya seperti itu. Nah yang jelas kami juga sudah pantau dan kami juga akan panggil orang itu ya kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Jadi ketika sudah diketahui Pak? Sementara sudah. Sebelumnya penyebaran informasi hoaks tersebut sempat memicu protes warga masyarakat di sejumlah wilayah di Kabupaten Manokwari. Warga marah dan melakukan pemalangan jalan disertai penolakan terhadap program vaksinasi COVID-19. Pemalangan akhirnya dibuka setelah adanya mediasi dan penjelasan oleh Bupati Kabupaten Manokwari, Hermus Indau. Informasi yang berasal dihimpun, pemilik akun Facebook, pemosting berita hoaks tersebut pun telah mendatangi langsung Gubernur Domingos Mandacan untuk menyampaikan klarifikasi dan permohonan maafnya. Anggremi Sumbung, CWM Channel Terima kasih telah menonton!